Halo semua, balik lagi bersama saya Harley Dan kali ini di bagian Toys Review, Harley akan mereview mainan lagi tentunya Yaitu dari Figma Mungkin kalian udah banyak yang koleksi Figma, tapi bukan Kamen Rider ya Wait, jangan lupa subscribe dulu dong Gua tungguin ya, 5, 4, 3, 2, 1, udah? Yaudah, nonton lagi, silahkan Figma itu kan emang terkenalnya Dia produk yang mengenai tentang anime gitu ya Contohnya Attack on Titan dibuat Figma gitu Atau misalkan Hatsune Miku One Punch Man itu keluar Figma ya Jadi mungkin bisa dibilang Udah ada lini tersendiri lah Kalau Kamen Rider itu kan pasti di SHF ya Nah, permasalahannya Kalau kalian lihat SHF seri Ryuki Itu harganya gila banget ya Nah, kebetulan Max Factor ini Punya nih Figma Kamen Rider juga Tapi khusus ya Karena Ryuki beruntungnya sih dibikin versi yang Amerikanya Kamen Rider Dragon Knight Jadi dia Nggak keluar di SHF Tapi keluarnya di Figma Nggak jauh beda sama SHF Ini Berartikulasi juga Aduh, jatuh Untuk tangan Kaki juga bisa Digerak-gerakan ya Seperti kayak gitu Cuman Nggak bisa Emang sih Nggak bisa Seluluasa SHF Cuman Ini udah Bisa dibilang Alternatif ya Alternatif Kalau kalian Merasa Oh, SHF mahal Yaudah Beli Figma aja Masih oke Masih Masih dapat di koleksi dengan baik ya Kita juga Dapat pedangnya Dua ya Yang satu Untuk sword fight Dan yang satu Senjatanya biasa ya Yang buat masukin kartu Cuman Disini sayangnya Nggak ada gimmicknya Kalau di SHF kan Bisa kita buka Untuk slot masuk kartunya Dan Di beltnya juga Kita nggak bisa ngambil Decknya ini Yang di V-bucklenya Nggak bisa diambil Jadi cuma hiasan kayak gitu Oh ya Untuk artikulasi kepala Cukup lumayan Walaupun Rada ngeri juga Kalau diputar ke belakang ya Tapi masih oke kok Dan Harley rasa Detail dari Visornya juga udah oke Ketimbang Mahal-mahal Beli SHF Kalian beli ini juga Oke Kemarin Harley Dapat sekitar Rp 460.000 Ada Harley beli di Tokopedia Dan Dapat stand Dapat jubah Perus kelawarnya Dapat dua aksesoris pedang Dan Aksesoris yang lainnya Kayak tangan pengganti gitu Ini Kelawarnya tuh Tunggu sebentar Kelawarnya tuh Berupa Cuma Kepala Sama jubah ya Disini ada slot Buat Masuk ke Belakang Atau Punggungnya Si Kameridernya Dan ini ada standnya Kita bisa cabut Tuh Ini kita dapet stand Figma ya Kalian kalau yang kolektor Figma Pasti Udah gak asing sama stand Kayak gini ya Sayangnya gak Untuk SHF tuh kayaknya Gak dapet ya Atau dapet Mungkin kalian bisa komen di bawah Yang punya SHF nya Wing naik Atau kamera der naik Setau Harley tuh Gak dapet deh Tapi masih Oke lah Kalau kalian mau beli Figma Sebagai pengganti SHF yang Ya bisa dibilang harganya Mahal Ini udah cukup oke Kalian bisa Pajang tanpa stand juga Masih tutup oke Tanpa jubah Atau kalian mau ganti Peran si Sword fan nya ini Bisa juga Ini kan Bisa diambil juga ya Pedang yang Pedang awal mulanya itu Bisa di Cebut Tuh bisa kayak gitu Terus kita pasangin di tangan Ya kayak gitu Atau kalau kalian bisa Posein Pedangnya dipakai dua-duanya juga bisa sih Kita buka di dalamnya Ada apa aja ya Keliatan gak ya Semoga sih keliatan ya Final fan Kita akan kembalikan lagi ke blister Supaya tidak hilang Cuma satu doang kartunya Cuma satu doang kartunya Final fan doang Terus kita dapet Kalau Figma tuh Enaknya kita dapet plastik ya Plastik kayak begini Ini pasti Bertuliskan Figma Fungsinya Kalau kalian kehilangan box Atau kalian mau Bawa pergian Kalian bisa masukin Si Figma nya Ke dalam plastik ini Ukurannya emang Udah sesuai Dan kalian bisa masukin Aksesoris lainnya juga Kalian pisahin Dan ini dia Aksesorisnya Ada Empat pasang tangan ya Empat pasang tangan ekstra Dan Satu pasang tangan Base nya Yang mengepal ya Kita taruh disini Itu dia tangannya Kita dapet Dengan 460 ribu Kita dapet dua pedang Terus stand Satu Dan Aksesorisnya Empat pasang tangan Beserta Tadi jubah kelawarnya Ini jubahnya Kawat ya Jadi bisa kita Tekuk-tekuk Sesuka kita Ini Yang bisa lihat ada Lukukan-lukukan ini Ini tuh kawat Dalemnya Jadi kita bisa Puasain sesuka kita Si jubahnya Tapi kalian harus hati-hati Supaya gak Kusut ya Kita letakkan lagi di Stand Figma nya Oke Ini dia yang kita Dapat Oh iya tadi Harli Lupa bilang Kalau Di belakangnya Sini Itu tuh Figma Pasti ada lubangnya Kecil gitu Bulat Dan ini udah Harli pasangin Kayak semacam Backpacknya gitu Buat Nyambung ke Si Jubahnya Jadi kalau kita Ini Kita cabut Kelihatan Ada lubang Stand nya gitu Tunggu sebentar Nah Bisa kalian lihat Disini cuma lubang Kayak gitu Jadi kalau kita Langsung mau Colok Colok lagi Apa ya Mau pasang ke Stand nya juga bisa Tanpa jubah Kita pasang si Kamera der naiknya Oke Cukup Untuk kalau Kalian yang Collector Masih kayak Harli Masih Istilahnya Nabung-nabung Setiap bulan Buat beli Satu figure Ini cocok Banget ya Figma Kalian cari aja Figma Kamer Rider series Nanti keluar Ada Dragon Knight nya Ada Kamer Rider Harli tuh Sebenernya Punya lagi Kamer Rider Tiger Atau Ask Terus Sama Kamer Rider Camo Camo itu Verde ya Kalau di Ryuki series nya tuh Disebutnya Verde Mungkin Di next review Harli akan Bahas Figma yang lain Oke guys Videonya sampai sini dulu aja Jangan lupa Klik subscribe Like Dan share videonya Sampai ketemu Di video berikutnya Harli channel Pamit Dadah Yeah 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 Yeah